Terima kasih. 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 Aksar menginformasikan bahwa situasi saat ini masih belum bisa terprediksi, baik dari segi cuaca maupun juga tanah yang kemudian ini berpotensi untuk terjadinya longsor susulat. Kita temukan faktanya. Satu lagi warga yang saya temukan di sini di sekitar lokasi kejadian, Pak Budin. Pak Budin, saya pengen tahu waktu hari H ya, itu kan tanggal 24 hari minggu kemarin. Itu Pak Budin, waktu kejadian longsor, posisi lagi di mana? Di rumah. Jadi itu kira-kira jam berapa? Jam sembilanan lah kalau nggak salah. Jam sembilanan itu sudah ada longsor ya? Ada longsor lah, dikit, oh biasa gitu kalau di rumah sama gitu. Oh, tapi bukan longsor yang ini? Bukan yang besar ini. Bukan. Terus? Ya saya benerin itu, terus misalnya istri saya udah lama, hujan kan lebat, gede, istilahnya panik. Terus minta mengungsi ke situ. Ke mana tuh, Pak? Ya ke masjid. Oh, ini? Ya ke bawah, ya. Di masjid ini ya? Oke. Terus? Ya kata saya bilang, ya kalau semuanya nggak apa-apa, yaudah aja mengungsi aja gitu. Waktu saya ke depan rumah dan di belakang saya, ini ngebetuk ini, apa, tahu kabal tuh, oh itu kabal listrik gitu. Listrik, dan di belakang, oh lihat ini, udah begini. Udah apa tuh? Ya udah begini. Tanahnya udah turun semua gini? Udah turun, udah gitu, pasti udah begitu. Pak Bodin tuh nggak denger suara-suara apa? Udah mungkin menjelang longsor sebelumnya? Nggak, nggak denger. Tanda saya mah benar, ini aja, belakang ini listrik. Oh, Pak Bodin ngiranya waktu itu suara listrik? Iya, baru saya lihat ini longsor, kok longsor, kakak-kakak gitu. Tentang langsung, saya mau ke sini, keluarga saya mau ke sini saya, cuman nggak bisa. Cuman nggak bisa, udah kita kali nggak bisa. Nah, bisa-bisa udah rendah, sampai jam, kalau nggak salah jam 12 malam. Jam 12 malam, itu hujan udah berhenti? Udah berhenti, terus saya cobain diri, nyebrang. Nyebrang, berarti Pak Bodin sama istri waktu itu, berdua aja? Istri udah ke situ. Oh, istri udah ngungsi, berarti Pak Bodin sendirian aja? Sendirian aja. Sendirian aja jam 12 malam keluar rumah, pada saat itu, lewat mana Pak? Kan mungkin udah sulit ya? Lewat situ, kalau nggak ada sulit, lewat situ, kalau kemarin kalau nyebrang, lewat situ. Rumah Pak Bodin di mana nih? Itu, belakang sana. Oh, di belakang ini? Di belakang tempat kita ngobrol sekarang ini ya, Pak? Belakang sana, belakang sana. Oke. Pak Bodin lewat ini, lewat jalur kita sekarang ini, Pak? Lewat sana kalau malam, kalau nyebrang, lewat sana. Oh, lewat sini, oke. Berarti lawat jalan kecil ini? Iya, kan ini jalan tadinya, gitu lah. Ini tau-taunya segini, gitu. Jadi air ini sudah setinggi pinggang? Bukan air lagi, lumpur. Lumpur. Lumpur, kalau air bertengah-tengah, gitu air. Ini lumpur, bukan air, lumpur. Apa lagi yang Pak Bodin lihat waktu malam itu, setelah keluar dari rumah jam 12 malam? Nggak lihat lagi ya. Ini aja, saya mau lihat ini aja, udah rata, gitu. Udah rata. Saya mau ke istri saya, istri saya udah di situ, alhamdulillah. Tapi istri selamat berarti? Alhamdulillah. Istri sama siapa berarti, anak-anak? Sama anak-anak. Sama anak-anak, semuanya selamat? Cuman kata istri saya, sempat, yang tua anak saya berpimbun lumpur di situ. Di dekat masjid? Ya, di sini gitu. Ya, yang nolongin, nggak apa-apa ya, ya aduh, gitu. Ya, saya nggak tahu, makanya saya nggak bisa nolongin, gitu. Pak, ini kan hujannya lumayan lama, ya? Tadi Pak Bodin cerita pas Terawih, kalau nggak salah ya, Pak? Ya, pas Terawihnya udah hujan. Pas Terawih itu sudah hujan. Pak Bodin waktu itu sempat Terawih? Ya, Terawih. Terawih dan warga sendiri sebenarnya terbilang banyak nggak sih, Pak? Yang keluar rumah waktu itu kayak ikut Terawih, atau setelahnya berada di luar rumah, banyak? Ya, kalau yang Terawih mah ya ada lah, banyak. Cuman yang keluar, misalnya nggak tahu. Yang kami-kami yang Terawih aja, gitu. Yang Terawih aja? Nggak tahu kalau orang itu. Pak Bodin, saya juga ingin tahu, ini kan sebenarnya waktu saya datang posisinya sudah seperti ini, ya? Ini memang rumah-rumah ini aja, yang ada di sini, yang kita lihat sekarang, atau sebenarnya lebih banyak, Pak, dari ini, tapi mereka rata dengan tanah? Kalau yang ini, ini tanah kosong, sawah ini, Pak. Ini sawah? Iya, sawah. Kalau rumah, rumah dari sana. Ruka dari ujung sana, ya? Iya, itu yang penuh, itu setawah, terus ke sini. Oke, berarti yang kita lihat kayu-kayu itu rumah sebenarnya, Pak? Iya, itu rumah. Ujung, itu paling ujung. Jadi sebenarnya kalau Pak Bodin lihat waktu itu, mayoritas warga yang mengungsi atau menyelamatkan diri, ini ada di mana, Pak? Di masjidkah, atau di salah satu rumah ini? Ya, ke terakhir, Mas, saya waktu saya berada di sini, sudah ada di situ saja. Sudah ada di rumah yang Pak Bodin juga di balik pohon itu, ya? Ya, itu. Saya juga pesona langsung, soalnya banyak warga di situ. Pak Bodin, makasih banyak ceritanya, ya, Pak, ya? Semoga selamat selalu dan setelah terlewati ini semua. Makasih sekali lagi, Pak. Kita temukan Pak Bodin. Pas ada suara yang gilgar, itu, tanah dari atas sudah turun. Soalnya saya ketiba rumah itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.